Ada satu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sohabat Anas bin Malik Ia menceritakan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati Suatu ketika Anas bin Malik berjalan di samping Rasulullah Rasulullah saat itu mengenakan selendang dari Najron yang tebal pinggirannya Di tengah keheningan itu tiba-tiba datang seorang badui yang dengan kasar menarik selendang Rasulullah tersebut Tarikannya begitu kuat hingga menenggalkan bekas merah di leher mulia Rasulullah Pemandangan itu membuat hati terasa perih Ditambah dengan tanpa rasa hormat orang badui itu berteriak sambil mengatakan Wahai Muhammad berikan aku sebagian dari harta Allah yang ada padamu Di saat yang lain mungkin akan marah atau tersinggung Rasulullah ternyata justru hanya menoleh kepada badui tersebut Bukan dengan wajah marah ataupun kecewa Melainkan dengan senyuman yang tulus Senyuman yang menyenjukkan hati Dan tanpa berkata-kata lebih banyak Beliau memerintahkan agar orang badui tersebut diberikan apa yang ia minta Dari hadis ini dapat kita pahami Betapa agungnya akhlak Rasulullah Meski disakiti beliau memilih senyum Meski dilukai beliau memilih maaf Akhlak yang membuat hati ini terharu Dan merasa begitu jauh dari keteladanan beliau Bagaimana mungkin kita yang lemah ini Sering bereaksi dengan amarah Sementara Rasulullah Dengan segala kelembutannya Justru membalas kekasaran dengan kebaikan Bagaimana dengan kita Semoga kita bisa meneladani akhrak Rasulullah SAW Semoga bermanfaat